musik tetap semangat jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa insyaallah semua akan indah pada waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ibu fara channel mau berbagi lagi rutinitas dan kegiatan saya seputaran kegiatan ibu rumah tangga nah ini di video diawali dengan saya memperlihatkan tanaman bunga sepatu yang kuncup di depan rumah saya coba diperhatikan di setiap yang ada bunga-bunganya yang belum pada muncul pokoknya selalu berbunga jatuh satu besoknya yang lain berbunga lagi seperti itu jadi kalau mau dipangkas ini rasanya sayang karena bunganya banyak di setiap tangkainya coba teman-teman perhatikan itu ya yang hijau-hijau itu masih belum berubah menjadi merah ya besoknya jatuh yang merah kembali lagi yang hijau ini yang akan kayak gitu ya akan merah pokoknya selalu seperti itu ya teman-teman dan gak pernah berhenti untuk berbunga jadi kalau untuk dipangkas atau dipotong sayang banget ya teman-teman hajat baik teman-teman cita-citanya semoga aja bisa segera terkabul ya amin amin ya robal alamin pokoknya doa terbaik buat teman-teman semuanya dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video sederhana saya ini terima kasih banyak buat yang baru bergabung jangan lupa di subscribe dan di like juga tombol notifikasinya diaktifkan supaya teman-teman gak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru dan ini dilanjut di video di sore hari ini aktivitas saya sudah sore aja ini saya lagi angkat jemuran ini pokoknya teman-teman yang nonton video kemarin pasti tahu saya berjemur-jemur pakaian dan ini alhamdulillah sorenya pakaiannya sudah kering jadi saya angkat-angkatin buat teman-teman yang belum nonton video kemarin ditonton dulu ya ini adalah kelanjutan dari yang kemarin pokoknya nih teman-teman karena pakaiannya sama yang diangkat dan dijemur kemarin dan ini lumayan banyak ya untuk pakaiannya kalau ngeliat pakaian sudah kering gini rasanya seneng banget ya teman-teman ya ini dilanjut juga saya angkat di bagian sini yang atas ya untuk jemurannya dan itu jangan pada salpok ya ada keponakan sama anak saya pada main-main di belakang karena sore hari mereka pada main biasanya jadi ini saya angkat-angkatin jemuran dulu pokoknya kegiatannya selalu berulang-ulang setiap harinya yang itu itu aja dan teman-teman waktu menonton video saya itu lagi pada ngapain sih nontonnya jam berapa bisa tulis di kolom komentar ya dan ini saya masuk ke dalam lanjut aja nih teman-teman saya mau lipatin pakaiannya dulu karena sudah kering jadi dilepet aja biar nggak banyak yang lipatannya ya maksudnya biar nggak banyak yang lumpuk jadi dilepetin aja ya teman-teman dan kira-kira teman-teman kalau sore hari ada nggak nih juga yang ngelipat-lipatin pakaian atau mungkin lipatin pakaiannya malam hari bisa tulis di kolom komentar ya atau mungkin teman-teman memang selalu untuk pakaiannya nggak dilipat langsung di setrika aja bisa tulis di kolom komentar juga kalau saya ya kayak gini-gini aja ya teman-teman yang udah tahu dan ngikutin saya pastinya selalu tahu ya kalau saya itu jarang nyetrika kalau untuk pakaian-pakaian sehari-hari cuma pakaian-pakaian perlu dan seragam sekolah yang perlu saya setrika setiap harinya itu di pagi hari setelah sholat subuh barunya terikah seragam sekolah kalau untuk pakaian sehari-hari ya kayak gini aja dilipat-lipatin ya teman-teman jadi kira-kira ada nggak nih teman-teman yang sama kayak saya kalau nggak juga nggak apa-apa kalau udah rajin ya Alhamdulillah ya teman-teman pokoknya ambil sisi positifnya aja dari video-video saya ini buat yang buruknya itu dibuang aja dan ini ngelipat pakaiannya ya sederhana dan kayak gini-gini aja sih juga teman-teman pokoknya kegiatan saya kali ini nggak terlalu banyak berbaginya maksudnya nggak yang banyak gitu dan untuk videonya juga ya saya nggak terlalu banyak yang percepat dan saya nggak banyak di skip-skip juga jadi ini ada rok juga, selana, pokoknya semua dilepetin sampai rapi dan saya itu kalau ngelipat pakaian itu sesuka hati ya tempatnya teman-teman kadang di luar, kadang di deket pintu, kadang di deket jendela, kadang-kadang di atas kasur jadi nggak satu tempat ya pokoknya suka-suka saya aja teman-teman mau ngelipatnya di mana di mana tepat ngerasa nyaman aja buat lipatinnya teman-teman ada tepat khusus nggak untuk lipat pakaian maksudnya tetap tepat lipat pakaiannya ya disitu-disitu aja gitu ada nggak yang kayak gitu kalau saya sih nggak ya tergantung selera saya ya atau mood saya kadang mau di luar, kadang mau di dalam pokoknya ya suka-suka hati aja sih ya tapi saya itu jarang ya teman-teman kalau untuk geser-geser kayak teman-teman atau para bunda itu yang rajin geser-geser maksudnya geser-geser meja geser-geser lemari, pindah posisi gitu ya suasana baru, saya itu jarang ya saya kalau sudah di satu tempat itu saya bakal diemin disitu ya masalnya mejanya disini terus lemarinya disini, disitu-situ aja nggak berubah-rubah gitu karena saya memang orang yang nggak cepat bosenan ya teman-teman jadi saya diemin aja ya kecuali pengen banget gitu ya untuk ngerubah suatu maksudnya untuk meja atau lemarinya mungkin pindah posisi maksudnya astaga sampai belepotan ya mau pindah posisi ya udah dipindah sekali aja lagi kayak gitu nggak yang sering-sering banget digeser-geser ya nah ini udah selesai aja untuk ngelipat pakaiannya saya skip ya supaya nggak terlalu lama dan ini lanjut aja masukkan ke dalam lemari jadi jangan pada salpok ngeliat isi lemari saya nih teman-teman ya keadaannya kayak gini ya pakaiannya ya gitu-gitu aja nggak ada yang bagus-bagus ya biasa-biasa aja yang penting ada pakaian ya ada yang buat diganti ya setiap harinya pokoknya ya kayak gini ya hasilnya untuk pakaian saya jadi jangan pada salpok ya dengan penampakan di sebelahnya nah gini teman-teman ya ini udah aja saya tutup lemari saya dan saya masukkan juga untuk pakaian anak saya di tempat lemarinya pastinya dan jangan pada salpok juga dengan tas kovit yang ada di ganggang pintu lemari dan ini juga masukkan pakaiannya tapi berantakan banget ya kalau anak saya namanya ini namanya ngambil pakaian selalu berantakan apalagi tadi sebelum ngambil dipilih-pilih gitu ya berkali-kali jadi habis berantakan semua dan jangan pada salpok juga nih ngeliat ini ada sabuk ya saya taruh sabuknya disini ini sabuk anak saya jadinya ini digantungan atau digagang pintu lemari ditaruhnya ya teman-teman ya biar gampang diambil nanti dan ini saya rapiin juga pokoknya untuk pakaiannya ulangin lagi supaya terlihat lebih rapi nanti walaupun sudah dirapiin ujung-ujungnya pasti berantakan lagi karena ngambilnya itu nanti ngambil yang bawah pasti langsung ditarik jadi otomatis kan bagian atasnya juga berantakan jadinya dan ini saya lipatin juga untuk pakaiannya lagi pokoknya supaya rapi oh iya teman-teman kayak gimana nih kalau untuk penataan pakaian dalam lemarinya ada tips enggak kalau teman-teman kalau saya sih kayak gini-gini aja kalau teman-teman kayak gimana nih untuk penataan pakaiannya dalam lemari bisa tulis di kolom komentar ya siapa tahu bisa menjadi informasi atau tambahan-tambahan ilmu buat saya jadi pakaiannya juga enggak terlalu banyak juga untuk anak saya pokoknya ini lemarinya dan di sampingnya yang digantung jadi saya ngeliatin ya bagian sini aja oh iya terima kasih sekali lagi buat yang sudah hadir pokoknya ambil manfaatnya buang yang buruknya jadi semoga teman-teman tetap enjoy ya untuk menonton dan mengikuti aktivitas saya setiap harinya pastinya jangan lupa di subscribe dan tombol notifikasinya di aktifkan buat yang baru bergabung ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye sampai ketemu lagi di video berikutnya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati